Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setiajek TV Berjumpa lagi bersama saya Hardiansah Dalam program Leitsa Kolbu Dan tentunya kami akan menemani Anda Selama 30 menit ke depan Nah Pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh Ustaz Qusnadi Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah, bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah Pemirsa, di malam hari ini kita temanya akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu benar Ustaz ya Nah, bagaimana penjelasannya langsung saja kita dengarkan dari Ustaz Qusnadi Tepatlah Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Ya rufa'illahu allazina amanu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama kalinya, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT Yang mana sampai dengan detik ini, kita masih diberikan ni'mat yang begitu banyak Mulai daripada ni'mat sehat, jasmani maupun rahani Sampai kepada ni'mat iman dan Islam Salawat beriringan salam Tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Mudah-mudahan kita semua Termasuk umat yang diakui oleh beliau Dan umat yang akan mendapatkan syafaat Dari beliau di umul mahsyar kela Amin ya Rabbil Alamin Pemirsa Setia Jek TV Dimanapun anda berada InsyaAllah kita semua dimuliakan Oleh Allah S.W.T Malam hari ini Kita akan membahas tentang Pentingnya ilmu Saat ini kita hidup di zaman modern Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang semakin canggih Membuat sebahagian besar aktivitas manusia Saat ini sudah banyak tergantikan oleh yang namanya mesin Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini kita nikmati Mungkin tak pernah terbayangkan oleh generasi-generasi sebelum kita dahulu Begitu pun dengan generasi kita pada saat sekarang ini Kita tak mampu membayangkan Begitu maju dan berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang Kita bang Selaku generasi umat Islam ini dituntut agar mampu bersaing Dituntut agar mampu menggunakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang saat ini sedang pesat perkembangannya Hal ini dikarenakan agar kita itu tidak menjadi umat yang terbelakang Umat yang ketinggalan zaman Umat yang dangkal akan ilmu pengetahuan Kalau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini yang sedang pesat berkembang Itu tidak dikuasai oleh kita generasi-generasi umat Muslim Jadi akan dikuasai oleh orang-orang non-Islam Orang-orang kafir Kalau sudah orang-orang kafir menguasai Maka kita akan diperbudak olehnya Mereka yang menjadi bos Kita yang menjadi pekerja Mereka yang menjadi manajer Kita yang menjadi pekerja Pokoknya kita itu sulit Jadi kita itu generasi umat Islam Generasi muda pada saat sekarang ini itu dituntut agar mampu Menggunakan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Yang saat ini serba digital Agar itu tadi Agar kita tidak menjadi umat yang terbelakang Umat yang ketinggalan zaman Umat yang dangkal akan ilmu pengetahuan Jadi memang ilmu pengetahuan ini penting ya Ustadz ya Jadi memang kita diutamakan untuk menuntut ilmu agama Ustadz Tapi jangan lupakan juga ilmu di dunia Karena kalau misalnya kita tertinggal dengan perkembangan ilmu Dan teknologi Maka itu bisa berbahaya untuk umat Islam Betul Nah mungkin dari pandangan agama Islam sendiri Bagaimana Ustadz kalau tentang menuntut ilmu dunia ini Ustadz Rasulullah SAW itu pernah bersabda Bahwasannya tidak baik bagi kamu Jika kamu menuntut ilmu akhirat Tetapi lupa dengan ilmu dunia Nah itu Jadi antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu haruslah seimbang Kita coba perhatikan Rasulullah Bang Rasulullah itu seorang entrepreneur sukses Berarti beliau ahli dalam ilmu bisnis Ilmu bisnis beliau Beliau dalam dunia bisnis itu tidak main-main Bang Bukan antar provinsi Bukan antar kota Tetapi antar negara Bahkan sampai 17 negara Rasulullah sukses dalam dunia bisnis Mulai daripada Yaman Syiria Irak Jordania Itu semua sudah dijelajah oleh Rasulullah SAW dalam dunia bisnis Nah itu Jadi pemirsa Antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu haruslah seimbang Rasulullah SAW Seorang Rasul Seorang Nabi yang memang diutus ke atas dunia ini Untuk menyampaikan risalah Untuk membawakan agama Islam Menyampaikan agama Islam kepada kita umatnya Sudah memang dihususkan untuk menuntut ilmu akhirat Tetapi juga beliau tidak lupa untuk menuntut ilmu dunia Itu salah satunya Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tadi Dalam dunia bisnis Seperti itu Kita tahan dulu nih Ustadz Nanti kita bakal lanjut lagi Setelah pesan-pesan berikut Kalau misal jangan kemana-mana Kami akan kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Baik pemirsa Kembali lagi dalam program Lensa Kolbu Nah ini Kita lanjut lagi nih Ustadz ya Ini mau tanya dulu nih Ustadz Tadi Ustadz sampaikan bahwasannya Ya menuntut Kita memang harus Mengejar ilmu akhirat Ustadz ya Tapi jangan lupa dengan Ilmu dunia Mungkin bisa dijelaskan lagi nih pemirsa Mungkin pada awam ya Saya juga awam ya Ustadz Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Ustadz Apa sih makna dari kalimat tersebut Baik pemirsa setia Jek TV Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika kita menuntut ilmu akhirat Jangan sampai kita lupa untuk menuntut ilmu dunia Karena Rasulullah s.a.w. pernah bersabda Kalau kau ingin bahagia hidup di dunia Itu dengan ilmu Maka kita kejar ilmu dunia ini bang Kalau kita ingin bahagia hidup di akhirat nanti Itu juga dengan ilmu Maka kita gapai ilmu akhirat Kalau kita ingin bahagia hidup di dunia Dan di akhirat itu juga dengan ilmu Ilmu dunia tetap kita kejar Ilmu akhirat kita utamakan kejar Insya Allah kita akan bahagia Fid dunia wal akhirat Jadi kita kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat Itu salah satunya adalah dengan ilmu Karena dengan ilmu kita bisa membedakan Mana yang hak, mana yang batil Mana yang wajib, mana yang haram Seperti itu Nah kalau ilmu dunia nih Kalau keduniaan nih Ilmu keduniaan Ini apa sih keuntungannya bagi seorang muslim Yang menuntut ilmu Baik ilmu agama maupun ilmu tentang dunia Kalau kita berbicara tentang keuntungan orang Dalam menuntut ilmu akhirat Dan ilmu dunia tentunya berbeda Ketika seseorang itu menuntut ilmu akhirat Maka dia akan mendapatkan ilmu-ilmu Yang akan mengantarkannya Lebih dekat kepada Tuhannya Yang akan mengantarnya Menuju ke jannahnya Allah Tetapi ketika seseorang hanya terfokus Untuk menuntut ilmu dunia saja Nah ini manfaatnya hanya di dunia Ya mungkin di usia muda Dia bangga dengan banyak punya ilmu dunia Tetapi ketika di usia tua nanti Ilmu dunia itu tidak akan berlaku lagi Ya mungkin keinginan kita masih ingin Untuk memanfaatkan ilmu dunia yang kita miliki Tetapi kemampuan kita tak mampu lagi Sudah tenaga sudah tidak ada lagi Fisik sudah tidak kuat lagi Nah makanya Dikatakan tadi Ketika kita di dunia ini Ilmu akhirat kita kejar Tetapi jangan lupa dengan ilmu dunia Harus pokoknya Kedua hal tersebut ketika kita ingin bahagia hidup di dunia Dan akhirat Dua hal tersebut harus kita gapai Seperti itu Jadi memang sebenarnya kalau menutup ilmu itu Tidak hanya untuk menutup ilmu akhirat Jangan mengejar ilmu akhirat Berarti memang Kita tidak boleh melupakan ilmu dunia Mungkin ada hadisnya mungkin ustad Coba kita lihat lagi peristiwa tadi Bahwasannya Rasulullah tidak hanya Mengajar ilmu akhirat Beliau juga mengajar ilmu dunia Beliau ahli dalam dunia bisnis Nabi Isa ahli ilmu kesehatan Nabi Musa ahli ilmu pembangunan Nabi Daud ahli ilmu teknologi Nabi Ibrahim ahli ilmu politik Nah sudah jelas disana bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada kita ini Umatnya hanya terfokus untuk Mencari ilmu akhirat Tetapi lupa dengan ilmu dunia Karena sebenarnya akhirat tetap kita kejar Tetapi tidak melupakan dunia Seperti itu Karena para sahabat itu pernah berkata Bang Bekerjalah untuk duniamu Seakan-akan kita itu hidup untuk selama-lamanya Dan bekerjalah untuk akhiratmu Seakan-akan engkau akan mati esok hari Jadi ketika kita menuntut ilmu dunia Atau mengejar atau bekerja Tentang duniawi ini Silahkan kata Allah Untuk mencari rezeki di bumi Allah ini Silahkan semampu engkau Sekuat engkau Tetapi ketika Wa'amalli akhiratika Ke anak katamu Tugodan Bekerjalah untuk akhiratmu Seakan-akan engkau akan mati esok hari Intinya apa? Ketika kita lagi semangat bekerja Ada seruan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Kita kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai ketika kita bekerja Kita lupa dengan Allah Seperti itu Kita sedang mencari rezeki Tapi kita lupa dengan sang pemberi rezeki Nah gitu Jadi Seperti itu Kadang orang terlalu Mengejar dunia Mengejar dunia Betul Bagaimana nih Kalau Seorang mahasiswa Misalnya Itu kan ikhtiarnya Dia sedang menuntut ilmu Bagaimana Bila seorang mahasiswa ini Sedang menuntut ilmu Terus dia meninggal Dalam keadaan menuntut ilmu Nah dalam Islam itu Dia meninggalnya Ini dalam keadaan seperti apa Ketika seorang Yang sedang menuntut ilmu Baik ia menjadi pelajar Baik ia menjadi seorang Santri Baik ia menjadi seorang Mahasiswa Ketika sedang Dalam menuntut ilmu Dia meninggal dunia Maka meninggal dunianya itu Sebagai jihad pisabilillah Insya Allah Meninggalnya itu Dalam keadaan husnul khatimah Ini sesuai dengan Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Man khurja Fi talabul ilmi Barang siapa yang pergi keluar Untuk menuntut ilmu Fahuwa fisabilillah Maka ia sedang berada Di jalan Allah Hatta yarji' Sampailah dia pulang Oke jadi orang yang meninggal Dalam menuntut ilmu itu Sama saja dia Sedang berjuang di jalan Allah Berjuang di jalan Allah Insya Allah Bukan cuman perang saja Kalau zaman dulu Ketika seseorang ingin jihad Pisabilillah Perang sama Rasulullah Kalau zaman meninggal Masuk syurga kan Masuk syurga Nah ini kalau berjuang Menuntut ilmu Ketika dia meninggal Meninggal dunia Itu dikatakan Akan dikatakan sebagai Jihad fi sabi Dillah Seperti itu Menarik Makin menarik Oke kita tahan terlebih dahulu Nanti kita akan kembali lagi Pemirsa jangan kemana-mana Kami akan kembali Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Baik pemirsa Kembali lagi dalam program Lensa Kolbu Nah masih membahas Terkait pentingnya Menuntut ilmu Jadi memang Kalau kita berbicara Soal ilmu Itu tidak ada Habis-habisnya Ilmu juga di dalam dunia ini Juga berkembang Sangat pesat Dari zaman dulu Sampai sekarang Yang dulu mungkin Belum ada nih kendaraan Sekarang sudah ada kendaraan Dan yang pastinya juga Mungkin Bagi seorang muslim Ada gak ustaz Motivasi Agar Seorang muslim ini Bisa semangat Dalam menuntut ilmu Kalau berbicara tentang Motivasi bagi kita Generasi umat muslim Dalam menuntut ilmu Itu ada di dalam Al-Quran Surah Al-Mujad Dalam ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Ya rufa'illahu Alladzina amanu minkum Walladzina utul ilma darujat Niscaya Allah Akan mengangkat Derajat orang-orang Beriman Di antara kamu Dan Derajat orang-orang Yang berilmu Nah tapi Coba kita lihat Bahasa Allah bang Allah Berfirman tadi Dengan mengawali Kalimat Allah Akan mengangkat Derajat orang-orang Beriman Kemudian baru Mengangkat Derajat orang-orang Berilmu Jadi ketika Seorang hamba tersebut Hanya memiliki ilmu Apakah sudah bisa Dikatakan Derajatnya akan diangkat Dari Allah Nah itu Ketika seseorang hamba Yang ingin Diangkat Derajatnya Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak cukup Hanya memiliki ilmu saja Tetapi juga Memiliki Iman Nah itu Coba kita bayangkan Ketika seseorang Punya ilmu banyak Tetapi tidak punya Iman Nah ini Bisa saja Ilmu yang ia Miliki tadi Untuk merugikan Orang lain Untuk memanfaatkan Orang lain Tetapi Ketika mereka punya Ilmu Kemudian ada Iman di dalam dirinya Maka insya Allah Ilmu yang ia miliki Ia akan gunakan Untuk menolong Agama Allah Nah seperti itu Hati-hati gitu Tadi ya Menggunakan ilmu Yang sudah dia dapatkan Iya gitu Oke Jadi Sangat bahaya Ketika seseorang Hanya memiliki ilmu Tetapi Tidak ada imannya Seperti itu Sangat bahaya Bisa saja Orang tersebut Celaka atas ilmu Yang dia miliki Coba kita lihat Iblis Iblis itu kan Bukan orang yang bodoh Bukan bodoh Iblis itu Berilmu Tetapi ketika Diperintahkan untuk Sujud kepada Nabi Adam Oleh Allah Dia menentang Dia gak mau gitu kan Dia gak mau Ikut sama Perintah Allah Akhirnya Allah usir dia Dari syurga Nah Abu Lahab Abu Jahal Itu bukan orang-orang Yang bodoh bang Orang-orang pintar Tetapi Ketika Rasulullah S.A.W. Mengajak untuk Memeluk ajaran agama Allah Ajaran agama Islam Mereka menentang Itu tadi Karena mereka Tidak punya Iman Akhirnya celaka Tabat yada Abi lahabi watab Celakalah bagi kedua tangan Abu Lahab Dan memang benar-benar celaka Jadi Menuntut ilmu ini Perlu juga dibarengnya Dengan keimanan Dalam diri Seorang muslim Seorang muslim Betul Dan Kemudian nih Ustadz Berbicara tentang Motivasi tadi ya Ini kan penting juga nih Untuk seorang mahasiswa Ya kan Dan yang pastinya Sebagai seorang muslim Apabila dia menuntut ilmu Itu apakah dia Mendapatkan pahala juga Ustadz? Iya Ketika seseorang Diniatkan Dari kampung Pergi ke kota Dari rumah Pergi kuliah Untuk menuntut ilmu Maka itu dinilai sebagai pahala Nah tapi dengan niat yang lurus Hanya memang karena Allah Bukan karena mencari pacar Atau mencari sensasi yang lain Seperti itu Dan pastinya ilmu yang dituntut Juga ilmu yang Ilmu yang bermanfaat Bukan ilmu Untuk berbuat Jadi seperti itu Nah pemirsa juga Mungkin terakhir nih Ustadz Ada closing statement ya Mungkin Ustadz Untuk pemirsa terkait dengan tema kita di malam hari ini Baik Kamu yang sekarang mungkin Sedang menjadi mahasiswa Yang sekarang mungkin sedang menjadi santri Yang sekarang mungkin sedang menjadi pelajar Semangat dalam menuntut ilmu Kami tahu itu butuh perjuangan Kami tahu itu tak gampang Kami tahu itu sulit Justru karena itu tak gampang Itu sulit Itu tak mudah Maka Allah jadikan perjuanganmu Dalam menuntut ilmu Sebagai jihad pisah bilillah Maka semangatlah dalam menuntut ilmu Insya Allah kita semua Termasuk orang-orang yang berilmu Oke jadi memang Kalau menuntut ilmu itu Ustadz Memang harus dibarangi dengan keimanan Ustadz ya Karena kalau misalnya kita cuma menuntut ilmu saja Tanpa dibarangi dengan keimanan Yang ada dalam pada diri seorang muslim Nah itu Bisa berbahaya Berbahaya Ustadz ya Mungkin ada tips gak Ustadz Ini kadang Ya Bagi seorang mahasiswa gitu ya Yang menuntut ilmu lah Kadang menuntut ilmu itu Dia sudah menuntut ilmu nih Ustadz Tapi Tidak ada yang dia dapatkan gitu ya Dalam menuntut ilmu Dalam menuntut ilmu Mungkin ada tips dari Ustadz Baik pemirsa Jik TV Dimanapun Anda berada Ketika kita menuntut ilmu Dan kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal Maka yang harus kita perhatikan adalah Syarat-syarat menuntut ilmu Dalam kitab Ta'alim Mut'a'alim Itu ada syair tentang menuntut ilmu Alala ta'nalul ilma illa bisittatin Kamu tidak akan mendapatkan ilmu Tanpa enam syarat Yang pertama Yang pertama yaitu Zaka'in Cerdas Kecerdasan Yang kedua yaitu Hirsin Kemauan Memang kemauan dari dirinya sendiri Untuk menuntut ilmu Untuk menuntut ilmu Jadi banyak sekarang ini mahasiswa Yang memang menuntut Dalam menjadi mahasiswa Tidak mendapatkan Apa-apa sama sekali Ya mungkin Dia dulunya Tidak ada kemauan Tidak ada kemauan untuk kuliah Mungkin disuruh orang tua Disuruh orang tua Kemauan orang tua Nah itu Yang ketiga yaitu Istibarin Sabar 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 Apalagi dalam kuliah Harus sabar Banyak tugas Banyak tugas Dosennya cerewek Harus sabar intinya Yang keempat Kemudian yang keempat yaitu Wabulgoti Harus punya biaya Nah ya mungkin sekarang banyak sekali Kayak universitas terbuka Universitas yang Memang banyak beasiswa Ya tapi gak mungkin lah Dalam menuntut ilmu itu Semuanya itu dibayari dari pemerintah Tentu yang minimal Untuk makan kita Untuk beli kuota Bensin Nah seperti itu Kemudian Syarat Dalam menuntut ilmu Yang kelima Yaitu Nasihat Daripada seorang guru Harus punya guru Kalau tidak punya guru Tidak bisa bang Kita itu belajar Ilmu Misalnya punya buku Kita baca buku tersebut Punya kitab Kita baca kitab Tanpa ada Didampingi seorang guru Betul Dan yang Gurunya dari youtube Itu kebanyakan kan Jadi Agak berbahaya Salah tafsir pula Salah tafsir pula Jadi membutuhkan waktu yang Panjang Nah ketika 6 syarat tadi Sudah kita penuhi Insyaallah Dalam kita menuntut ilmu Kita akan mendapatkan hasil yang maksimal Seperti itu Ya oke Terakhir nih Ustaz mungkin Ada closing statement Dari Ustaz terkait dengan Tema kita di malam hari ini Duhai anda Yang mungkin sedang menjadi mahasiswa Sedang menjadi santri Sedang menjadi pelajar Semangat dalam menuntut ilmu Kami tahu itu tak gampang Kami tahu itu sulit Itu berat Justru karena itu tak gampang Itu sulit Itu berat Butuh yang namanya perjuangan Maka Allah jadikan perjuanganmu Dalam menuntut ilmu itu Sebagai jihad Pisabilillah Dan kita minta kepada Allah Semoga kita semua Termasuk dalam golongan Orang-orang yang berilmu Masya Allah Terima kasih Ustaz ya Barakallah Dan tentunya pemirsa Tidak terasa Setelah 30 menit Kami membersamai anda Dalam program Lensa Kolbu Dan yang pastinya Untuk kalian yang ada di rumah Terus saksikan program Lensa Kolbu Setiap hari kamis Pukul 8 malam Hanya di Jack TV Akhir kata Saya Hardiansa Ustaz Usnadi Dan segera Kru yang bertugas Pamit undur diri Dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!